Terungkap sederet fakta tentang Washington Aritonang, mantan guru di Palembang yang viral ngamen di pasar. Sosok Washington Aritonang mendadak jadi sorotan karena aksinya mengamen di pasar terekam kamera dan viral di media sosial. Pria berusia 72 tahun itu tampak mengenakan seragam biru yang biasa dipakai guru mengajar. Diketahui kemudian Washington Aritonang ternyata seorang mantan guru kesenian. Ia pernah mengajar kesenian di sejumlah sekolah di Palembang. Berikut rangkuman fakta tentangnya melansir dari Tribun Sumsel dalam artikel, Sosok Washington Aritonang mantan guru di Palembang jadi pengamen viral, pencipta Mars Binajaya. 1. Pernah mengajar di sejumlah sekolah Washington Aritonang adalah pria usia 72 tahun yang pernah mengajar kesenian di sejumlah sekolah di Palembang, yakni SMP Binajaya, SMA Binajaya, SMA PGRI II, SMPN 42 Palembang dan sekolah lainnya. Seorang guru di SMA Binajaya, Palembang, Daniel mengatakan Washington pernah mengajar di SMA Binajaya, Palembang tapi sudah lama berhenti karena keinginannya sendiri. Beliau dari tahun 1997-2005 mengajar di SMA Binajaya, Palembang sebagai guru kesenian, ucap Daniel saat dikonfirmasi ke SMA Binajaya, Palembang, Rabu, 31 Agustus 2022. 2. Jago nyanyi dan main alat musik Daniel dan Simon mengakui Washington memang jago memainkan alat musik dan bernyanyi. Sempat mau menjelang 17-an Washington datang kesini untuk bersilaturahmi. Jadi beliau datang, dan kami minta mengisi untuk kegiatan 17-an. Beliau memainkan alat musik keyboard dan setelah itu kami kasih uang transport, ucap Daniel dan Simon. Daniel menambahkan, ia bersama beliau masih menjaga komunikasi. Beliau dulu pernah mengamen di Sudirman Walk dan pegawai keyboard organ tunggal. 3. Divideokan mantan anak didik Washington Aritonang viral usai akun Facebook Desi Denny mengunggah video dirinya tengah mengamen saat dikonfirmasi Desi Denny yang mengunggah video tersebut mengatakan, sebenarnya Washington bukan mengamen tapi minta sedekah ke pasar dan puskesmas Kertapati, Palembang. Itu saya unggah video yang beliau sedang bernyanyi itu keinginan saya karena beliau menciptakan lagu Mars Binajaya, kata Desi mantan anak didik Washington Aritonang saat dikonfirmasi langsung. Desi mengajak Washington mengobrol, dan Washington berkata bahwa ia ditinggal istrinya karena meninggal dan anaknya ada satu berada di Jerman. Dan sekarang Washington tinggal di rumah saudara istrinya di Sekip Madang, Palembang. Sehingga Desi merasa iba dan prihatin kepada Washington, ia segera mengajak alumni-alumni untuk membentuk tim penggalangan dana yang akan diberikannya untuk Washington yang merupakan guru keseniannya di Binajaya, Palembang tahun 1999. 4. Sang Istri Bukasuara TribunSumsel.com mendatangi rumah Washington yang beralamat di Jalan Sekip Madang dalam Ipalembang. Ana selaku istrinya mengatakan, ia merupakan istri ketiga dari Washington. Yang dikatakan mantan anak didiknya itu memang benar istri Washington yang meninggal itu istrinya yang kedua dan anaknya kemungkinan ada di Jerman, kata anak istri ketiga Washington saat dikonfirmasi di kediamannya. Ana menceritakan, istri pertama Washington sudah cerai dan belum mempunyai anak. Dan istri keduanya meninggal dan memiliki satu anak yang kemungkinan berada di Jerman. Dan saya sendiri ini istri ketiga dari Washington dan memiliki dua orang anak. Anak yang pertama sudah menikah dan menjadi ibu rumah tangga sedangkan anak bungsu masih duduk di kelas 2 SMA di kota Palembang, ucap dia memakai pakaian bergaris hitam putih. 5. Ngamen di kafe lanjut. Ia mengatakan, suaminya memang kesehariannya untuk mencari rejeki dengan cara mengamen di kafe-kafe walau usianya sudah tua. Kalau untuk ngamen di pasar-pasar itu saya tidak tahu. Setahu saya suami saya mengamen di kafe-kafe, ucap Ana merupakan istri Washington. Ia menuturkan Washington bekerja sebagai pengamen itu dari keinginannya sendiri dan sambil mencari rejeki yang halal untuk membiayai anak bungsunya yang masih duduk di bangku jengjang SMA. Bapak tidak mengajar lagi, saya pensiunan guru SD. Jadi duit pensiunan sudah habis, jadi bapak bekerja sebagai pengamen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya anaknya sekolah, kata Ana. Ana menambahkan untuk Washington meminta-minta sedekah di pasar Simpang Sungki dan lainnya, ia belum mengetahui hal itu dari Washington. Setahu saya bapak itu memainkan keyboard di kafe-kafe dan berkeliling tidak tahu arahnya kemana. Mungkin bisa jadi bapak minta sedekah karena tuntutan kebutuhan sehari-hari yang dimana bapak harus menyekolahkan anaknya yang bungsu, tutupnya. Pada saat itu Washington belum pulang dari kerjanya yang biasa memainkan keyboard di kafe-kafe atau mengamen, dengan berjalan kaki sendiri. Masa hari terlambang di sini Pengundi warangamu dan murid pengatimu Karena waktunya lah tiba Bangkitkan semangatmu Jangan nyengah dalam tidurmu Sejarlah pendidikan Cita-cita mulia Jangan terdepanku Menuhi Bina jaya Nan abadi Bina jaya Abadi Turut berpah Kesefasi Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih.